Intro Minat baca di Indonesia masih terbilang rendah. Untuk menarik minat baca tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung meluncurkan e-pustaka, yaitu aplikasi berbasis Android yang memuat banyak ibu. Sehingga masyarakat bisa membaca dan mengakses kapanpun dan dimanapun. Untuk informasi selengkapnya, berikut liputan untuk Anda. Perpustakaan digital atau yang akrab disebut e-pustaka, kini telah hadir di Kota Bandung. Aplikasi yang diluncurkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung pada 6 Desember 2019 silam, mendapat respon positif dari masyarakat. Inovasi ini diluncurkan demi mempermudah masyarakat dalam mengakses buku di perpustakaan, terutama bagi mereka yang mencintai literasi. Aplikasi e-pustaka berbasis Android kini sudah dapat diunduh di Play Store secara gratis di gadget masing-masing pemustaka. Di dalamnya sudah memuat 575 judul dan 7.000 eksemplar e-book. Jumlah tersebut terdiri dari 292 buku tentang bahasa dan 283 buku tentang agama. Pemustaka bisa meminjam buku secara elektronik selama 7 hari. Mereka dapat mengakses buku di mana saja dan kapan saja dengan mudah, praktis, dan cepat. Sebenarnya pustaka itu ada satu pelayanan lebih dari dinas kami. Karena ingin menjangkau lebih luas lagi. Lalu yang keduanya itu untuk mendekatkan buku dengan masyarakat. Karena dengan mereka bisa mengakses di mana pun dan kapan pun, walaupun sepenuhnya kantor kami ditutup, mereka bisa mengakseskan. Sehingga itu ada pelayanan lebih dan sangat dekat. Karena di samping mereka bisa dapat langsung buku-buku yang mereka mau baca. Masyarakat yang ingin menikmati fasilitas e-pustaka dihimbau untuk mendaftarkan diri ke kantor dispusif kota Bandung. Pendaftar harus memberikan informasi mengenai identitas pribadi. Setelah berhasil mendapat username dan password, barulah mereka bisa mengakses ribuan eksemplar buku yang tersedia. Selain memudahkan pemustaka dalam menambah sumber literasi, koleksi buku yang telah dimuat dalam e-pustaka ini diharapkan dapat meningkatkan minat baca masyarakat khususnya di kota Bandung. Koleksi buku yang dapat diakses akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal pengaksesan, ya bisa dibilang cukup mudah sih. Hampir sama dengan aplikasi sejenis yang lainnya. Harapan saya mungkin e-pustaka ini terus berkembang, lalu koleksi-koleksinya juga semakin diperbanyak untuk tampilannya mungkin semakin user-friendly ya. Ya kayak gitu sih. Dengan adanya i-pustaka, diharapkan masyarakat lebih giat lagi untuk membaca. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Bandung OKTV melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.